20 orang peserta terdiri dari Basnas Kabupaten Tapin, Kepala KUA Kecamatan, Pengawas Pendidikan Islam dan Guru Madrasah, Ikuti Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Tapin selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hudaibiyah Kemenak Tapin ini digelar berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama Sekjen Lembaga Negara, BOMN, BOMD, dan seluruh instansi. Diadakannya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas lembaga, meningkatkan penghimpunan zakat dan sedekah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman tentang zakat. Di mana kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta dari Kementerian Agama Kabupaten Tapin, ada satu orang, kemudian BASNAS Kabupaten Tapin, lima orang, sedangkan Kepala Kandrosan Agama Ketamatan, ada lima orang, pengawas pendidikan Islam, Man 1 Tapin, Man 2, Min TSN 1 Tapin, MDSN 2 Tapin, Min 1 Tapin, Min 2 Tapin, Min 3, serta Min 7 Tapin, masing-masing satu orang. Adapun, dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Dambang No. 23 Tahun 2011, kemudian Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kementerian Sekjen Lembaga Negara, DUM, 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 DASRO, dan Stansi. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan profesionalitas lembaga, kemudian yang kedua meningkatkan pengimpunan Zakat Kimpak Sadaka, khususnya nanti akan ada pengimpunan Zakat Provinsi Lingkungan ASN, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Tafin, yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan pemahaman tentang Zakat. Untuk memberikan pemaparan lebih jelas tentang pengelolaan Zakat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapin Haji Muhammad Kuzwini dan Kabit Penais Zakat dan Wakaf dari kantor wilayah Kemenak Provinsi Kalselhajah Normilati bertindak secara langsung sebagai narasumber. Saidi Tapin TV melaporkan.